Puluhan aparatur sipil negara yang berdinas di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon, Banten mengikuti tes urin yang dilakukan secara mendadak oleh pihak BNN Kota Cilegon. Kegiatan tes urin dilakukan di Gedung Geraha Adi Praja yang berada di pusat pemerintahan Kota Cilegon. Rencananya kegiatan tes urin akan diikuti oleh sekitar 200 pegawai dari berbagai tingkatan eselon. Namun karena diduga bocor, kegiatan tes urin hanya diikuti oleh sekitar 20 orang pegawai saja. Sedangkan sebagian besar pegawai menghindar dengan berbagai alasan. Dari sekitar 20 pegawai yang mengikuti tes urin, petugas memastikan seluruhnya dalam kondisi bersih dari narkotika atau menunjukkan hasil negatif. Tes urin sengaja dilakukan untuk memastikan jika seluruh ASN di wilayah pemerintah Kota Cilegon bersih dari narkotika. Saya ingin mengkonsep dengan sampling ini, ASN kalau saya ingin mengikuti oleh narkotikaannya, apakah juga ada yang terkena atau tidak mencoba narkotika. Jadi kemarinnya ada beberapa isen yang memang dilaporkan untuk narkotika narkotika. Saya ingin mengikuti oleh narkotika untuk narkotika dan mencoba narkotika di wilayah pemerintah Kota Cilegon bersih dari narkotika. Jadi semua peserta yang sudah diperiksa, alhamdulillah hasilnya negatif semua, aman. Kalau yang konsumsi obat-obatan kayak benzo atau sejenisnya? Tidak ada, menurut tadi wawancara juga tidak ada. Rasa-rasa pembunuh nafitanin atau obat-obat yang persibat ini akan konsumsi manis. Tidak hanya ASN di lingkungan pemerintah kota, tes urin juga akan dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintahan Kota Cilegon dan akan dilakukan secara mendadak. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.